Seorang warga kota batu berkreasi dengan sandal bermotif kekinian. Ukiran motif pada sandal tidak dilukis dengan cat, namun dengan besi panas. Bagaimanakah bentuknya? Berikut informasinya. Bosan dengan sandal yang itu-itu aja. Jika ya, mungkin sandal kreasi Rudianto bisa jadi solusi. Sandal hasil karyanya, ia ukir dengan menggunakan solder listrik. Bukan malah berlubang, namun motif-motif unik tercipta dari tangan kreatusnya. Kujinya adalah sabar dan teliti. Beragam motif bisa ia hasilkan sesuai dengan keinginan pelanggan. Alasan saya beli sandal di sini itu bisa request gambar, bisa dikasih nama, bisa request tali. Maksudnya request tali itu mau talinya seperti apa di sini bisa. Kualitasnya juga bagus. Berlokasi di Kelurahan Ngagli, Kota Batu, ia merintis usahanya sejak tahun 2015. Awalnya, pangsa-pasarnya adalah wisatawan Kota Batu. Lambat laun, ia mulai mendapat pesanan dari sejumlah kota di Jawa Timur. Ukuran kaki yang berbeda-beda menjadi kendala untuk memproduksi sandal secara massal. Kendalanya itu menyesuaikan kata kaki. Kaki kan ada yang kemuk, ada yang melepar, ada yang kecil, tapi panjang. Misal nomor 40, tapi kakinya kecil, panjang gitu. Jadi kita harus menyesuaikan. Kalau dipakai standarnya 40, kebesaran. Hanya butuh waktu 2 jam untuk berkreasi ciptakan sandal ukir. Hasil karyanya dibanderol antara 40 hingga 100 ribu rupiah. Tak kurang dari 10 pasang sandal, sanggup ia produksi tiap harinya. Tutu Sugiarto melaporkan untuk NET.